Rasulullah telah menyampaikan kafabil mauti idotan, cukup kematian itu sebagai penasihat bagi kulon jenengan sutoyo. Kenapa? Kita lihat para masyekh lirboyo, para masyekh langitan, mereka adalah orang-orang yang sukses ketika hidup di dunia. Sukses di dunia itu ketika khatimah, meninggalnya khusnul khatimah. Sukses di dunia ketika di alam kubur mendapatkan kiriman pahala meskipun sudah meninggal dunia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para habaib. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat dan cinta saya kepada para habaib. Yang saya hormati segenap keluarga besar pondok pesantren langitan. Wa minhum kihaji ubaidillah, kihaji Abdullah, kihaji Abdullah, kihaji Abdul Rahman, kihaji Ma'asum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tokoh masyarakat, kihaji para tokoh masyarakat, kihaji ma'asum. Yang saya hormati oleh Allah. Aslinya saya datang ini tidak mau ceramah aslinya, cuma memenuhi undangan. Daripada beliau, kihaji Abdullah, untuk menghadiri haul masyarakat langitan seperti antum setoyo purun ngalap barokah para masyarakat langitan. Akan tetapi, diminta untuk menyampaikan ceramah, maka ini termasuk imtithalul amr khayrun min sulukil adab. Hadirin hadirat, yang berbahagia, jelas kita berbahagia sekarang. Karena Alhamdulillah, kita sekarang melakukan ta'at kepada Allah SWT. Menghadiri haul, banyak yang kita baca, banyak yang kita dengarkan, banyak pahala, banyak rahmat Allah yang dicurahkan di acara di siang hari ini. Maka, kita datang membawa dosa dibersihkan di majlis ini. Kita bubar dari majlis ini, ada malaikat yang memanggil, tapi kita agak bisa mendengarkan. Bukan hanya itu, kita yang bermaksiat selama ini, kemaksiatan kita dirubah oleh Allah menjadi pahala. Dirubah oleh Allah menjadi amal, kebaikan dan mendapatkan pahala. Jadi, yang paling banyak pahalanya adalah yang paling banyak maasiat kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Jadi, siapa yang paling banyak maasiat kepada Allah? Angkat tangan. Berarti saya sendiri berarti ini. Berarti saya yang paling banyak pahalanya ini. Alhamdulillah. Hadirin hadirat, yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Rasulullah telah menyampaikan kafah bil mauti idotan. Cukup kematian itu sebagai penasihat bagi gulon jenengan sutoyo. Kenapa? Kita lihat para masyaykh lirboyo, para masyaykh langitan. Mereka adalah orang-orang yang sukses ketika hidup di dunia. Sukses di dunia itu ketika khatimah. Meninggalnya husnul khatimah. Sukses di dunia ketika di alam kubur mendapatkan kiriman pahala meskipun sudah meninggal dunia. Para masyaykh langitan ini setiap salah satu santrinya, satu santrinya ibadah kepada Allah, mereka mendapatkan kiriman pahala. Ini pinter apa gak pinter kayak gini. Maka nih, yang seperti para masyaykh langitan ini oleh Rasulullah disebut sebagai al-kayis. Orang yang pinter. Orang yang cerdik. Yaitu Orang yang selalu ingat mati bahwasannya kita ini bakal mati. Ada yang kira-kira hidup abadi? Gak ada. Ada yang kira-kira hidup sampai menjelang kiamat seperti iblis? Gak ada. Begitu dia ingat mati, dia akan mempersiapkan kematiannya dengan sebaik-baiknya. Bapak katanya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tidaklah tempat yaitu kuburan yang akan ditempati oleh kita kecuali yang kita bangun selama kita masih hidup. Kalau kita bangun dengan kebaikan, Tidak ada tempat yang terindah dari kuburan kita. Tempat yang indah, tempat yang nikmat, tempat yang nyaman. Lakin tetapi kalau dibangun dengan kemaksiatan, dengan meninggalkan ta'at khaba baniha, Sungguh celaka, sungguh rugi orang yang membangun kuburannya dengan amal-amal yang tidak baik. Karena kehidupan di alam kubur tergantung kehidupan kita di dunia. Dunia ini adalah ladangnya akhirat yang dimulai dari kubur kita. Jangankan di alam kubur, hadirin hadirat. Rasulullah itu pernah menyampaikan kepada para sahabat yang saya takut satu penyakit kepada kalian namanya al-wahan. Apa itu al-wahan ya Rasulullah, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci mati. Ini berkaitan. Orang kalau cinta kepada sesuatu, dia akan benci berpisah dengan sesuatu yang dia cintai. Kalau cinta sama dunia, maka dia benci berpisah dari dunia. Punya dunia, enggak masalah. Dunia di tangan. Jadikan dunia itu di tangan. Sehingga mudah kita bagi kalau dunia di tangan. Tapi kalau sudah dunia itu ada di hati. Metuniku seret. Metuniku soronemen. Karena dunia sudah ada di hati. Ketika para sahabat pulang, Rasulullah kembali ke rumahnya. Istri beliau, Sadatuna Aisyah r.a wa ardaha. Beliau bertanya, Ya Rasulullah, bukankah setiap orang benci mati? Kira-kira betul nih katanya Sadatuna Aisyah. Betul nge? Kalau sampai sekarang enggak ada orang datang kepada saya, Bib tolong doakan saya cepat mati, Bib. Enggak ada. Yang ada orang struk lima tahun, ketika saya datangi, Bib tolong doakan saya panjang umur. Adalah sudah struk lima tahun. Maka Rasulullah senyum dan menyampaikan kepada Sadatuna Aisyah. Orang yang beriman. Orang yang matinya husnul khatimah. Sebelum meninggal dunia, Diperlihatkan tempatnya di surganya Allah. Ini sebelum meninggal dunia keadaan hanya dua. Yang pertama, Diperlihatkan tempatnya di surga Allah. Melihat tempat yang indah, Pada saat itu tidak ada yang lebih dia cintai daripada kematian. Rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah pun rindu ingin bertemu dengan dirinya. Makanya kita lihat orang-orang yang salih, Itu kalau meninggal dunia senyum. Kenapa sudah melihat tempatnya di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan golongan yang kedua, Alhamdulillah pencerama inti sudah datang. Jadi insya Allah saya tidak lama-lama ini. Sedangkan golongan yang kedua katanya Rasulullah, Orang fasik, Fasik itu orang yang melakukan dosa besar dan tidak tobat, Atau selalu dan senantiasa melakukan dosa kecil dan tidak tobat juga. Dan termasuk fasik yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Inja'akum fasikum binaba'in. Orang yang membawa fitnah. Orang yang membawa kabar tidak benar. Ini ada kan di sosmed, betul? Di fitnah. Apalagi nanti bulan tahun depan ini sudah. Ini tahun depan tahun fitnah ini. Kalau sudah ada pilpres, Saling menjatuhkan, saling fitnah, saling menjelekan. Bahaya. Bahaya ini. Saya tidak mau menyampaikan bahaya. Ini bahaya ini. Kenapa? Karena disebut fasik. Orang fasik katanya Rasulullah, Atau orang kafir sebelum meninggal dunia, Diperlihatkan tempatnya di neraka. Na'udhu billahi min thalik. Sehingga pada saat itu, Tidak ada yang lebih dia benci daripada kematian, Benci bertemu dengan Allah. Allah benci bertemu dengan orang tersebut. Na'udhu billahi min thalik. Ini keadaan mati saja. Sudah senang, sudah ne'mat bagi yang matinya, Yang seumur hidupnya lebih banyak amal daripada dosa. Lebih banyak pahala daripada dosa. Lebih banyak ta'at daripada ma'asyid. Sebelum meninggal dunia. Ketika dikubur, Karena Rasulullah mengatakan, Yang ikut mayid ke kuburnya itu tiga. Keluarganya, hartanya, amalnya. Dua pulang. Dua pulang. Jadi jangan percaya sama, Janji sehidup semati. Kalau sudah mati ditinggal. Tidak mungkin menemani di alam kubur. Anda juga wahai bapak-bapak, Jangan jadi buaya. Janji sama perempuan, Sehidup semati. Ketika meninggal istri anda, Anda kawin lagi. La ilaha illallah. Nah, Dua menit pulang. Keluarga pulang, Harta pulang. Kita punya mobil, Kita punya sepeda motor, Diikut nganter jenazah kita, Tapi sudah selesai, Pulang, dibawa balik. Amal yang tinggal. Kalau amal kita selama hidup baik, Maka amal itu berwujud cahaya putih, Yang baunya harum, Luar biasa. Sehingga kita akan tanya sama amal tersebut, Siapakah engkau? Karena aku tidak pernah melihat makhluk yang seindah engkau. Aku adalah amalmu. Yang kau amalkan ketika engkau hidup di dunia, Maka ketika engkau meninggal dunia, Allah, Memerintahkanku untuk menemanimu sampai hari kiamat. Orang tersebut, Sudah senang dengan nikmat kubur, Kata Nabi, Lebih nikmat lagi karena ditemani oleh amal yang baik. Sedangkan golongan yang kedua, Na'udzubillah, Ketika hidup banyak ma'usiat, Karena kemaksiatan ini katanya Bang Nabi, Kejahatan bukan karena niat sang pelaku, Tapi juga karena ada kesempatan, Waspadalah, Waspadalah, Hati-hati, Kita tidak mau ma'usiat, Tapi terbuka pintu untuk ma'usiat. Na'udzubillah, Saya sering nyampaikan ini cerita tentang Syababul Misik, Seorang pemuda yang di Mesir, Dikenal dengan Syababul Misik, Dari tubuh pemuda tersebut, Mengeluarkan bau harum minyak wangi misik. Apakah dia seorang alim? Bukan. Ahlil bayt? Bukan. Tapi dia tidak memfitnah ahlil bayt, Dia seorang kuli di pasar. Kuli di pasar. Tapi Mesir, Orang Mesir ganteng-ganteng, Tegap, putih. Sehingga suatu saat ada, Istri saudagar, Yang masih muda. Istri orang kaya masih muda, Ngeliat anak muda ini, Tertarik dia. Maka dia sengaja belanja banyak, Dan mengatakan saya, Menyewa, Jasamu untuk ngangkat barang-barang saya ini ke rumah. Siap, Diangkat. Masukkan ke kamar, Masukkan ke kamar, Di kunci dari dalam. Di kunci dari dalam. Si istri saudagar kaya ini mengatakan, Wahai pemuda, Saya tahu kisahnya Nabi Yusuf. Kalau Anda menolak permintaan untuk berzina dengan saya, Katanya, Saya akan tarik baju Anda dari depan, Dan saya akan teriak, Sehingga orang-orang ini, Akan percaya omongan saya, Bahwa Anda akan memperkosa saya. Hukum ada di tangan orang kaya. Itu dulu. Kalau sekarang bagaimana? Sami Rawon. Maka, Bagaimana ini? Kira-kira. Apakah ada hukum yang namanya terpaksa ini? Kan terpaksa. Bagaimana Pak? Kalau menjelaskan kaya ini Pak? Ini ayu, putih, Glowing, gratis. Apa Pak? Ini sampaian Pak? Kak. Kak nolak. Terpaksa. Hukum yang terpaksa. Terpaksa. In yataqillaha yaja'allahu. Awong sing taqwa kepada Allah, Pasti dikasih jalan keluar. Pasti dikasih solusi sama Allah. Anak muda ini, Sering hadir pengajian mungkin. Sehingga dia takut kepada Allah. Dia bilang, Oke, Saya mau berzina dengan Anda, Tapi kan saya bau keringat. Saya mandi dulu ya. Oh iya silahkan. Itu kamar mandinya ada di kamar. Mandi. Masuk kamar mandi, Di kunci dari dalam, Pemuda ini gak mandi. Gak buka baju. Maaf-maaf, Pemuda ini BAB. Maaf-maaf lagi, Kotorannya itu dijadikan luluran. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mukanya yang paling banyak. Kalau mau ducebo, Silahkan insya Allah gratis ya. Mungkin lebih glowing sampaian. Luluran, kotoran. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian buka kamar mandi, Masuk kamar, Silahkan. Kalau Anda mau berzina dengan saya, Sekarang silahkan. Wah katanya perempuan tadi, Bau Anda ini, Keluar, keluar. Buka pintu kamarnya, Diusir. Lari si pemuda ini gak sempat mampir sungai. Karena ingin sampai ke rumahnya. Maka sepanjang jalan, Orang yang dilewati pemuda tadi, Gimana kira-kira? Oh pokoknya, Tapi tank berjalan nih kira. Sampai di rumahnya, Mandi, Ganti baju, Wuduk, Sujud syukur kepada Allah, Bersyukur kepada Allah, Berhasil diselamatkan dari, Perzinahan. Sehingga nanti, Sehingga, Allah menggantikan, Pemuda ini setiap keluar rumah, Tanpa pakai minyak wangi, Keluar dari tubuh pemuda, Karena tadinya kotor, Bau kotoran, Keluar dari tubuh pemuda ini, Bau minyak wangi misik, Keluar dengan sendirinya, Di dunia saja sudah diberi kebahagiaan oleh Allah, Karena takut kepada Allah SWT, Jadi golongan pertama amal, Berupa cahaya putih, Baunya harum, Yang kedua katanya Nabi, Yang di dunia banyak maksiat, Daripada ta'at, Maka ketika dia meninggal dunia, Amalnya itu berwujud, Cosok hitam yang menakutkan, Dan baunya busuk, Luar biasa, Sehingga orang itu akan tanya, Siapa kamu? Karena aku tidak pernah, Melihat makhluk yang sebusuk, Dan seburuk engkau, Si amal tadi mengatakan, Aku adalah amalmu, Yang kau amalkan ketika kau hidup di dunia, Maka ketika kau meninggal dunia, Allah memerintahkan aku, Untuk menemani mu sampai hari kiamat, Orang tersebut sudah tersiksa, Dengan siksa kubur, Jauh lebih tersiksa lagi, Karena dia temani oleh amal yang tidak baik, Maka mari sama-sama, Di majlis yang mulia ini, Kita niatkan, Kita tobat kepada Allah, Kita mohon ampun kehadirat Allah, Sehingga keluar dari majlis ini, Kita bersih dari dosa, Dan setelah keluar dari majlis ini, Mari kita berniat, Bertekad, Untuk berjalan di ta'at, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah berikanlah taufik dan hidayah, Kepada kami dan orang yang kami cintai, Dan semua umat Nabi Muhammad, Sehingga kami dan mereka cinta, Ta'at benci, Ma'asyat, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Jadikanlah kami dan orang-orang yang kami cintai, Sebagai hamba-hambamu yang beriman, Yang bertakwa, Yang salih, Salih, Yang mudah melaksanakan segala perintahmu, Ya Allah, Mudah pula menjauhi larangan-laranganmu, Ya Allah, Sehingga sebelum meninggal dunia, Ya Allah, Engkau memperlihatkan tempat kami, Dan mereka adalah syurga, Ya Allah, Sehingga pada saat itu, Tidak ada yang lebih yang kami dan mereka cintai, Daripada kematian, Dan rindu ingin bertemu denganmu, Ya Allah, Engkau pun rindu ingin bertemu dengan kami, Dan mereka, Ya Allah, Birahmatika, Ya Rahman Rahimin, Dan panjangkanlah umur kami, Dan semua orang yang kami cintai, Terutama, Kihaji Ubaidillah, Kihaji Abdullah, Kihaji Abdul Rahman, Kihaji Ma'asum, Dan segenap penerus pondok pesantren langit, Dan yang masih hidup, Ya Allah, Panjangkanlah umur kami, Dan mereka di jalan ta'at, Kepadamu, Ta'at kepada Nabi Muhammad, Dalam keadaan sehat, Dan kalau sudah sampai ajal, Kami dan orang yang kami cintai, Ya Allah, Cabutlah nyawa kami dan mereka, Ya Allah, Dalam keadaan husnul khatimah, Ya Allah, Biha, Ya Allah, Biha, Ya Allah, Bihusnil khatimah, Bijahi walid, Fatimah, Umnun bihusnil, Besnil khatimah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh